Pada kesempatan, tepatnya pada malam hari Jumat, bertepatan dengan Belen Rajab. Inilah, sekarang kita ada di Masjid Aisyah atau Tanpim. Masjid ini dinampakan Masjid Aisyah. Karena, sehubungan dengan masalah satu istrinya Nabi Muhammad SAW. Masjid Aisyah berada di sebuah desa, yaitu desa Tanim namanya. Mengapa masjid ini dinamakan sebagai Masjid Aisyah? Karena, sejarahnya pada kurang lebih tahun 9 Hijriah, setelah Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji wadah. Rasulullah SAW kemudian menjalankan ibadah umrah. Untuk menjalankan ibadah umrah, Rasulullah SAW mengambil mikot di desa Tanim. Di desa ini, Rasulullah SAW mengambil mikot untuk melaksanakan ibadah umrah. Jaraknya kurang lebih 7,5 km dari Masjid Al-Haram ala Madinah. Di desa ini, Rasulullah SAW mengambil mikot. Ini tempat bagi wanita. Dan ini tempat bagi pria. Masjid Al-Haram ala Madinah. Masjid Al-Haram ala Madinah. Terima kasih.